Intro Mubadala Energy, sebuah perusahaan Arab yang telah menemukan cadangan gas alam di Bloksot Andaman Aceh, Indonesia pada tahun 2024. Penemuan ini yang disebut sumur Tangkulo 1 diperkirakan memiliki potensi lebih dari 2 TCF gas in place. Penemuan ini menambah potensi gas di South Andaman menjadi sekitar 8 TCF gas in place setelah penemuan gas di sumur layaran 1 pada tahun 2023 dengan potensi 6 TCF gas in place. Disebutkan bahwa temuan sumber gas alam ini termasuk yang terbesar di dunia, tentunya publik Aceh langsung teringat dengan kejayaan PT Arun dahulu yang menjadikan kota Luk Sumawe hidup perekonomiannya bahkan sempat dijuluki kota Petrodolar. Hilang pengolahan gas cair PT Arun LNG yang kini berubah nama menjadi PT PAG hanya menjadi tempat penyimpanan gas alam cair saja. Sementara peralatan produksi tentu sudah kurang layak dan perlu perbaikan jika akan digunakan kembali mengolah gas alam temuan tersebut. Proses pengolahan gas alam cair terus berkembang bahkan bisa menggunakan teknologi FLNG atau Plotting Liquified Natural Gas dengan fasilitas kapal pengolahan gas alam cair dilepas pantai dan bisa mobile. Jika hal ini dilakukan, maka fasilitas kilang PT Arun di Luk Sumawe tidak akan bermanfaat dan pastinya Luk Sumawe dirugikan karena tidak ada dampak bagi perkembangan ekonomi kawasan khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, Sayuti Abu Bakar jika terpilih menjadi wali kota Luk Sumawe akan berusaha mempertahankan kilang XPT Arun agar bisa difungsikan lagi dan besar kemungkinan industri petrokimia akan juga tumbuh di kawasan Kek Arun dan tentunya akan menambah pendapatan asli daerah dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat kota Luk Sumawe. Berikut pernyataan Sayuti Abu Bakar kepada Puja TV perihal perkembangan sektor migas di Aceh dan dampak kepada kota Luk Sumawe. Jadi, menurut informasi, saya sendiri sudah melakukan cross-check beberapa, apa namanya, kepada pihak yang berwenang terkait dengan pola migas di Indonesia ini bahwa memang benar telah ditemukan cadangan gas, miak dan gas terbesar, katakanlah terbesarlah di dunia. Yang pertama, itu di daerah Jiren dan Pijijaya, termasuk Bandar Aceh, termasuk Aceh Utara Luk Sumawe. Tapi itu daerah-daerah lepas pantai, offshore. Jadi, hubungannya dengan Luk Sumawe ini adalah, Luk Sumawe ini punya tempat fasilitas pencairan gas yang sudah melengkinda, yaitu PT Arun. Saya, dalam hal terkilih sebagai Wali Kota Luk Sumawe di depan, akan mendorong pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menjadikan PT Arun ini sebagai tempat fasilitas pencairan gas dan miak bumi. Karena, walaupun kita tahu bahwa hari ini kondisi PT Arun ini fasilitas-fasilitasnya itu sudah berkarat. Namun demikian, secara efisiensi PT Arun ini masih bisa didapat digunakan sebagai tempat pencairan. Karena yang pertama, dilihat dari tanah, kita sudah punya tanah sebagai tempat. Yang kedua, ada fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang memang masih bisa digunakan. Selanjutnya, kita juga punya pelabuhan sebagai pendukung untuk mobilisasi gas. Jadi, selain dari itu, di Luk Sumawe sendiri juga ditemukan jadangan gas dan miak bumi. Yang pertama itu di Junda. Di Junda, tapi setelah lakukan survei memang ada, walaupun dengan jumlah yang tidak begitu besar. Tapi itu bisa memberikan manfaat bagi kota Luk Sumawe. Yang pertama, kota Luk Sumawe bisa mendapatkan participating interest sebesar 10 persen. Terus, dengan adanya, dengan dikembangkannya, dibangun kilang nantinya, otomatis itu akan memberikan benefit yang jelas kepada warga kota Luk Sumawe. Yang pertama dari pilihan lapangan kerja. Terus, yang kedua yang di Luk Sumawe itu adalah yang dilepas pantai, tapi tidak begitu jauh, kira-kira 5,4 km dari kota Luk Sumawe, daerah Jumblang, ke bagian utara itu. Yang sebenarnya, izin pengelolaannya sudah diberikan ke PT Zahratek oleh pemerintah pusat, namun sampai saat ini belum ada kejelasan terkait dengan waktu produksinya. Ini juga pemerintah kota Luk Sumawe ke depan itu benar-benar harus bisa mendorong supaya ada kejelasan kapan diproduksinya dan bagaimana hak-hak kota Luk Sumawe ke depan. Terkait dengan PT Arun tadi yang saya sampaikan tadi, dengan dijadikan PT Arun sebagai tempat pencairan gas bumi ini, nantinya itu akan dibangun apa namanya fasilitas-fasilitas baru. Dengan ada pembangunan fasilitas baru, otomatis itu akan menyerap tenaga kerja. Dan tenaga kerja yang akan diserap itu harus diproduktaskan itu warga kota Luk Sumawe, karena domisi di PT Arun itu adalah di Luk Sumawe. Di sisi lain, ketika PT Arun sudah dijadikan tempat sebagai tempat fasilitas pencairan, otomatis akan berkembang perusahaan-perusahaan pendukung lainnya. Katakanlah ada perusahaan petrokemia yang bahan bakunya itu adalah gas, otomatis kawasan ekonomi khusus, kek, kekal, kawasan ekonomi khusus, Luk Sumawe itu akan aktif dan akan menyerap banyak tenaga kerja, dan akan menjadikan kota Luk Sumawe ke depan itu menjadi kota industri. Dan ekonominya saya rasa juga akan bangkit dengan sangat-sangat cepat. Itu yang bisa saya sampaikan. Dari Luk Sumawe, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.